Jadi... Gue mau masuk pasif junior, gue. Nah... Dulu pasif junior, lo? Men siap banget. Dia mah mudah perhenti, obrol-obrolannya benar-benar. Tapi, tapi omongan benar. Karena saya nung kokolat begokit. Gue seperti ini, cukit. Tapi gini. Nung iklana. Bu! Saya tuh nggak tau orang yang di depan saya ngobrol. Dia tuh anak presiden. Kebayang tuh. Lagu-lagu ini sebetulnya sangat istimewa karena... Mungkin satu-satunya lagu yang pernah dikonsepkan gitu. Kalau bisa membawa misi perdamaian, ya lebih bagus gitu. Tuh, ada lagi yang tanyain nggak? Ya, ini kelihatan muka-muka penasaran, ingin tau gitu. Jamannya. Banyak, banyak, banyak. Banyak, sok, sok. Mumpung ya mah. Lagu juga kan saya seneng banget sama lirik-liriknya ya. Yang mana yang paling suka? Lagu hujan sih emang udah. Lagu hujan sama yang... Dunia Fantasi. Dunia Fantasi. Hancol itu mah? Oh lain, ayah. Tapi udah. Udah itu. Oke, oke. Terus apa? Tentang lagu nih? Tentang lagu yang ingin nggak? Ya, penasaran gimana sih pembuatannya, Teh? Kayak... Ehm... Proses pembuatan tuh gimana gitu. Terus yang paling banyak ngebuatnya ya? Duk ya. Kalau pembuatan mah... Musik masih Donny semua yang... Oh, oke. Gitarisnya Koil yang bikin ya. Dia... Dia mah kan orangnya... Ehm... Apa ya? Introvert, misalnya gitu. Jadi... Kadang kalau... Ngejelasin musiknya juga nggak tau kita, Teh. Maksudnya gimana gitu? Ehm... Dia bikin musiknya, Teh gimana. Hidenya dari mana dan segala macam, Ehm... Gitu. Mungkin kalau yang gituan harus nanya langsung... Nge-DM dia gitu ya. DM. DM atau udah? DM. Kalau lirik mah... Kalau lirik, Teh... Gua Teh semenutnya ngasal gitu. Ehm... Apa namanya? Gua Teh berusaha menjelaskan ini ke semua orang, Tapi kan nggak ada yang percaya. Ehm... Jadi bikin lirik Teh sebetulnya... Kita cuma punya potongan... Kata-kata gitu? Ehm... Kata-katanya... Kata-katanya potong gitu. Oh... Oke. Ehm... Jadi kata-katanya potong. Kata-katanya cuma potongan belakangnya doang gitu. Kita punya belakangnya doang. Dan ntar... Ah di karang-karang malah. Si... Ininya si... Biar lengkap gitu. Si... Si... Si lafalnya ya. Si lafalnya. Kan kadang-kadang cuma punya nananananya doang. Iya, 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 iya. Nah si nananananya itu aja yang kita... Diisi. Ehm... Ehm... Gitu. Kata yang masuk apa? Ini. Ini. Masukin aja. Gua Teh sangat jago dalam urusan itu aja. Oh... Jika ngedit... Ehm... Apa sih? Itulah apa? Excel lang sih. Oh iya. Microsoft... Ini Office? Ehm... Pokoknya kayaknya gitu. Cuman... Gua Teh jauh kebisan untuk urusan itu. Jadi susah menjelaskan... Oh berarti Joel Aya di sini omnya? Joel Aya. Ya udah udah percaya. Susah. Oh seperti itu prosesnya gitu ya. Ehm... Setnya editor gitu. Oh... Oh dikirainya om udah punya kata-kata langsung? Enggak. Rata-rata liriknya... Nulis... Hmm... Biasa nulis lirik teh karena... Ehm... Baca sesuatu. Apa? Oke. Kayak misalnya... Nah ini mah kebeneran kaosnya gak ada yang ini ya. Ah itu tuh. Ehm... Tuh kawas itu. Oke. Ah... Ya tau ya Kak. Itu aja lah gua pake buat lirik gitu. Ah siap. Jadi... Enggak, enggak... Kawas nalain bulan ga punya. Intinya bikin lirik teh gak signifikan karena pengen... Karena pengen... Arti liriknya tentang... Patah hati. Enggak, enggak gitu. Oh jadi gak ada temanya dulu sih? Enggak ada temanya. Enggak ada temanya. Tapi jadi om. Tapi jadi ya. Emang... Emang yang gak bisa... Ehm... Kan orang... Mungkin 100% orang bikin lirik teh... Mereka punya konsepnya kan. Iya, iya. Punya konsep. Oh lirik ini tentang... Jawa percinta. Lirik ini tentang... Ehm... Putus pacar. Lirik ini tentang perlawanan atau apa. Nah kalau gitu tuh enggak gitu. Tapi di... Di antara... Menjadinya tuh itu unik ya om ya. Jatohnya ya Kang. Buat-buat yang para pendengar mah kesannya nih. Wih... Kamau Tung. Kata-katanya luar biasa. Ya Cigana ya. Nah saya juga bingung kalo... Penyair ya mah Cigana. Ya. Puisi banget. Kuitis banget kata-kata. Kalo dibaca itu semua... Semua lirik yang kita bikin ya... Kata-katanya tuh gak ada yang istimewa gitu. Baca gerak-gerak lirik koil. Kata-katanya gak ada yang istimewa. Kata-katanya gak ada yang... Masa kini. Gak ada yang aneh-aneh. Gak ada yang aneh gitu. Kayak misalnya kalo kita... Lirik siapa ya? Katon Bagas Karak gitu. Kata mah kiasan mungkul om. Ehm... Si mas Katon teh... Katanya pun... Satu katanya... Satu katapun lu bisa... Aja ginaun artinya ya. Gitu. 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 Maksudnya... Kalo yang puitis... Terus yang canggih gitu ya. Yang canggih tuh menurut gua mah. Si... Mas Katon yang... Katon terus siapa lagi ya. Dia sih the best om kata aku kan. Yang... Iya yang... Aryan. Oh... Aryan. Ya kan? Banyak kata-kata yang... Banyak kata-kata yang... Kita gak tau gitu. Ehm... Ini artinya apa ya? Jadi nyari dulu mungkin. Gogo dulu. Si Daniel dah paling ribet. Ehm... Oh... Judulnya aja... Daniel... Salah. Bunga-bunga. Daniel That Squad. Iya. Mantan... Mantan That Squad. Judul si Daniel mah judulnya aja udah. Replika. Manufaktur. Baptis. Kok lu tau apa artinya gak itu? Ehm... Ya si omnya. Ehm... Jadi maksudnya... Kalo mau dibilang antik. Si Daniel antik lah. Oke. Kalo misalnya mau dibilang canggih dan puitis. Mungkin Aryan. Si Maskaton. Itu yang kayak gitu. Kalo Coil mah soalnya. Biasa aja. Biasa-biasa aja. Lagu. Menurut saya ya. Sebagai pendengar. Lagu yang... Lagu yang... Baik itu. Lagu yang... Mudah diingat. Oh mudah dicernak ya. Tapi maknanya dalem. Wah bener. Kalo yang bikin makna dalem kan. Bisa dengan... Tapi makna yang dalem. Tapi dengan kalimat yang sederhana. Itu sulit. Emang jadi si fans sih. Fans yang buat. Dia mah... Bunak-bentik. Obrolana banget. Tapi... Tapi om, bener bener. Karena saya... Nung kokolot begokit. Tapi yang buat... Yang buat si Coil itu jadi... Oh liriknya itu kieh-kieh-kieh. Gitu. Saya ciri khasnya. Ciri khasnya. Iya. Seperti itu. Di media juga kan. Wah otong Coil jago. Bikin milik. Wah ini apa-apa. Ini apa-apa. Ini apa-apa. Yang awal ngebuat lagunya untuk fans ini. Gimana ya dulu teh? Ini lama ya om lagunya ya? 20 tahun lalu lah. Hah? Ya. Ya, ya. 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun ya. Viking 2 ya. Viking 2. Viking 1. Viking 1. Viking 1. Siapa sih? 2002. 2002. 2002. Pokoknya mah jaman itu. Mobil ya, Rek. Pokoknya jaman itu. Satu geng lah. Siapa ya? Bukan. Banyakan lah itu teh. Banyakan di situ. Setengahnya teh pemain band. Oh. Tuhung Coil. Terus. Nyiun etak. Bikin apa? Kompilasi. Bikin kompilasi. Gitu. Oh. Jadi itu tuh sekumpulan teman-teman main sebenarnya om. Buat di sana tuh. Jadi akhirnya buat. Ada yang ngontak tuh. Langsung. Dari Vikingnya atau gimana. Dulu. Makanya. Kalau zaman sekarang kan. Kita ngobrol teh. Oh ini namanya ini. Namanya itu. Gampang gitu zaman sekarang mah. Zaman dulu mah kan. Enggak. Zaman dulu mah. Semuanya teh belum tentu ada namanya gitu. Oh. Oke. 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 Nah ini juga buat pembuatan yang lagi bingung. Ijan jelaskan lagi ya. Kalau. Ini tuh Persit bakar berkolaborasi dengan Coil. Makanya kita bertanya-tanya. Makanya Coil hamil di sini. Makanya ada t-shirt keren ini. Itulah kolaborasi Persit dan Coil. Dan itu ternyata lagunya dari 20 tahun yang lalu. Itu di remastering, di remix lagi itu. Enggak. Gitu aja? Iya. Nah itu. Itu juga masalah sebetulnya. Karena si kasetnya udah gak ada ya. Udah gak ada yang jual. Kaset ya. Iya. Zaman kaset. Zaman kaset. Kaset. Dan sebetulnya hasil recordingnya, satu kaset itu hasil recordingnya jelek semua. Bukan mau ngehina ya. Isinya berapa band? 12. 10. 10. Pokoknya semua band di situ. Hah? Hasil rekamannya itu jelek. Kabeh itu goreng. Oke. Soalnya buru-buru. Rilis. Nah jadi kita punya ide. Terus ayo nyen, nyen, nyen. Nah itu teh. Dalam waktu sangat cepat. Semuanya bikin lagu baru. Semua bikin. Pokoknya intinya zaman itu kalau gak salah. Karena kita sebagai pendukung. Terus teh pengen memberi karya. Apa? Sebagai naon ya. Apresiasi atau apalah. Oke. Pokoknya buat mengagungkan versi itu. Oke. Jadi semuanya bikin instan bikin lagu. Secepat mungkin. Rekamannya juga langsung dijariin kaset. Cuma berapa hari kan. Iya. Cuma berapa hari. Bentar bisa. Seperti band itu? Iya. Nah si Watong juga cuma bilang. Oh nanti kita buat lagu buat fanshipnya. Iya. Terus ada. Kita bikin acaranya itu lah. Iya. Ada acara manggungnya. Ada acara manggungnya. Acara manggungnya kan terbalik dah. Iya iya iya. Tapi pada zaman itu oke lah. Entah. Enggak juga? Enggak. Oh. Maksudnya? Ada manggungnya itu ya. Iya. Pokoknya. Kayak launchingnya lah. Buat pemirsa ya. Kan kalo cerita kita kayak gini teh. Jangan ngebayangin zaman dulunya teh. Eh dan gitu. Proses brader. Proses brader. Kalian teh harus. Apalagi yang masih muda. Kayak sekarang. Ada bobotoh mana, bobotoh mana gitu. Bisa bersatu dimana. Komunikasinya kan jauh lebih erat ya. Lebih bagus. Gampang lah ya. Ya jaman bola mentek gitu. Ya iya iya. Jadi. Sempet ada kekhawatiran gak nih om. Kan. Bawain lagu Persib. Bola tuh masih. Istilahnya disini kedaerahan banget lah. Kalo bola tuh. Ada kekhawatiran gak? Nanti dicapnya untuk main di kota lain-kota lain tuh. Jadi wah. Bahaya nih. Bukan basis bobotoh nih. Kita main di luar kota nih. Gimana? Ada kekhawatiran seperti itu gak? Gimana sih ya? Gimana sih ya? Soalnya si lagu itu juga. Kalo liat di linknya sih universal banget ya. Oke. Jadi. Walaupun emang lagu itu emang. Sebenarnya jarang kita bawain ya. Jarang kita bawain. Karena. Kalo gak salah itu juga gitarnya tiga sih lu ya. Gitarnya tiga. Nah itu tuh sulit mainnya. Sulit. Sulit. Pertama kita bawain aja. Membawainnya tuh sulit. Membawainnya sulit itu tuh. Jadi emang. Tapi terakhir-terakhir kita bawain tuh ya. Iya. Intinya sih bukan. Itulah sebenarnya mah. Gimana ya. Mau ngomong sama audiens deh. Kita tuh musisi ya. Musisi. Terus kita dari Bandung. Itu mah kan otomatis. Iya. Iya. Otomatis orang Bandung mah. Orang tuh versi. Iya. Otomatis. Itu tuh otomatis gitu. Iya. Jadi. Mau gimana ya. Dengan segala macam kekhawatirannya. Yang saya berharap mah lebih ke. Ongkoh bineka tunggal ikatnya ya gitu. Iya. Aneh aja kalo perselisihan sepak bola. Hmm. Dibawa ke. Musik. Ini ya. Bahkan sebetulnya. Di bolanya sendiri. Jadi. Perselisihan dan glut. Dan segala macam. Kita tetap. Tekudu bisa gitu ya. Iya. Biar. Biar. Biar bisa sportif untuk. Di saat menang. Di saat kalah. Atau. Urusan. Kedaerahan ini ya. Malah menjadikannya. Persahabatan gitu. Oke. Kalo bisa mam. Kita tuh jadi orang yang. Kalo bisa membawa misi perdamaian ya lebih bagus gitu. Iya. Maksudnya. Perdamaian dengan. Ya. Kita dari Bandung gitu. Kita datang kemana tuh lain lah yang ribut gitu. Udah main bola juga. Main bola. Persif lawan daerah lain kan bukan mau ribut ya. Iya. Bukan mau. Bukan mau perang gitu. Cuman ya nggak. Nggak tau. Fans sepak bola ini. Arahannya mau dibawa kemana. Nggak tau. Tapi kalo. Kalo untuk. Kalo tadi pertanyaannya balik ke. Soal kekhawatiran. Mau khawatir juga tekudu. Mau nggak khawatir juga. Sian dikepugahannya. Tapi ada nggak kejadian. Sampai sekarang nggak ada sih. Nggak ada. Semoga nggak akan ya. Nah kita ngobrolin tentang lagu. Untuk kemenangan kami. Kalo ditanya musiknya dulu. Musiknya dulu ya? Musiknya dulu. Kan tadi ngomong. Kalau lagu ini kebeneran. Yang bikin gue semua. Dari jam. Dari. Diceritakan dong om. Duh gimana ceritanya. Musiknya dulu kan. Musiknya dulu. Terus ributnya tetap seperti. Yang tadi diceritakan. Cara membuat ributnya. Ini nggak. Kalau ini nggak. Karena dari awal. Kita punya tujuan. Oh iya iya iya. Karena dari awal. Ide membuat kompilasi versif. Kita memang mau memuja versif. Oke. Jadi. Gimana caranya bikin lagu yang. Nggak perlu menyebutkan. Nama versifnya. Tapi. Lagu tersebut. Untuk versif. Ditujukan untuk versif. Oke. Yang tadi diceritakan. Berarti prosesnya sebentar. Buatnya. Dua kali. Dua kali. Dua kali. Dua kali tuh. Rekaman. Berat ya. Mungkin Mas Ri. Baru. 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 Siwe ngomong. Jadi. Oke. Oke. Jadi luar biasa banget nih. Kalau misalnya kita lihat. Bogota banyak bertanya ya Om. Tadi Om juga sempat juga sedikit. Keluar dari Om. Belum nanti. Kalau ya. Sampai setelah sebelumnya. Gimana? Ya itu lah. Prosesnya itu ya Om. Iya. Makanya. Lagu. Lagu ini. Sebetulnya. Sangat istimewa. Karena. Mungkin satu-satunya lagu. Yang pernah dikonsepkan. Gitu. Ah. Satu-satunya. Iya. Satu-satunya. Iya. Iya. Emang itu mah. Kan. Dari awal. Dari awal dibikinnya. Memang untuk persis. Jadi dari awal emang. Oh. Gue harus buat lagu untuk persis. Iya. Kalau pasti. Lagunya jadi juga. Eh. Wah. Kata persis. Iya. Oh. Kalau dibaca. Oh iya. Ini mah tentang persis. Oke. Oke. Ya berarti kan. Tapi kat bahasanya universal ya. Kita selalu berusaha. Karena pendengar koil tuh kan. Enggak hanya di Jawa Barat. Pendengarnya seluruh Indonesia gitu. Jadi tetap. Gimana caranya lagunya memang untuk versi. Untuk yang mengerti. Untuk yang gak ngerti tuh. Tetap berasa universal lah gitu. Intinya karena lagunya. Tipe lagu penyemangat untuk. Tipe lagu penyemangat. Oh iya. Lagu penyemangat untuk bertanding. Untuk ikut ujian. Pake Farineal. Yang ngomong-ngomong kan. Ngomong-ngomong kan. Ngomong-ngomong kan. Ngomong-ngomong kan. Ngomong-ngomong kan. Pengen tau nih kan. Koilor dan Bandung kan. Pengen tau. Siapa yang paling. Person yang paling suka versi. Bawa botol versi. Ya gitu. Bawa botol banget lah. Semua juga sih. Suka sih ya. Habis dari. Kalau gue sih. Dari kecil. Mas. Zaman itu. Masih perserikatan. Mas SD udah. Oh iya. Jadi. Gue mau masuk Persib Junior. Nah. Dulu Persib Junior? Iya. Jaman. Iya. Tapi jaman. Apa ya dulu namanya? Laratama? Laratama. Daniel, Daniel. Oh. Dia ada. Gue masih. Enggak. Gue masih SMP itu. Apa yang namanya tuh? Oh. Masih. 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 Main bola. Main bola. Jadi sudah mendarat daging lah ya. Istilahnya Persib dari dulu orang Bandung ya. Itu Persib lah. Iya. Ya. Pokoknya semakin. Jangan pernah nanyain urusan Persib ke yang lebih tua. Iya. Karena bakal flashback terus. Iya. Soalnya Sancan Maneh Aya. Kurang disnyaho. Ayo selalu Persib di Maneh gitu. Disini Wangitea nya. Nonton Persib. Lain nonton Persib. Nonton Helm. Dulu masih. Di Uni. Di Lapangan Uni. Oh. Lapangan Uni. Sekarang mah Lapangan Uni udah jadi. SSB nya. Oh masih. Masih. SSB nya. Masih ada. Legend tuh. Dulu masih itu. Latihan sih. Oke. Luan biasa loh. Teman yang tau main favoritnya siapa? Zaman dulu. Zaman dulu gak apa-apa. Gapapa. Gapapa. Duh mahalau ya. Ajar. Dua ma. Ajar-ajar sudah ajar. Ajar sudah pasti lah. Sempat Bandung Raya. Versib ya. Ajar sudah pasti lah. Lish siapa lagi Rav. Eee. Kau lupa namanya ya. Kang Robby nggak. Yang cetak gue seperti ini. Cepatnya gini. Meniklannya Kebanyakan sih Persit Dua hitung udah pasti Jaman-jaman itu Pemain apa ini Kang? Bek? Nandang kurna ini? Lain Balung Sedang Hidayat Sedang Hidayat Ada yang Hidayat Ada yang Hidayat Gak terkenal aja Kamu ada gak? Ada dong Kalo di tahun 2000 Aku kan ngikutinnya dari 2000an ya Siapa? Tuh kan bener kan Jenar Riff Terus Stylist ya Nomor 15 style spesif Terus Terus ada Christian Gonzalez Kim Kuniawan Bukan Asep Tapi kan selain ganteng Jago Terus siapa lagi? Terus kalo Sekarang Ciro Alves Ada Zalando termasuk Aih Kasep Kasep Cengkap Ciro Alves Semangat jiwangi ya Kemenanmu tadi di sebut tuh Kira pemain dulu Pemain M.U. Pemain Persi Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa si CK Jakaria Supersub Atwet Semifinal Semifinal Halaman Barito Putran Menincek Diving Heather Cess Underdogter terkenal Underrated Underrated Setia Setiono Iya itu backupnya Setiono Tapi Suladi kan tipe-tipe Suladi tuh jajun persikap Pemain pengganti Menghasilkan Terus Terus Biasanya Oh Boja Eh Suwita Patah Suwita Patah Defensive Milvider paling luar biasa di situ Karisma banget Dado umurnya Dado ya Kalau aku mah Penyeimbang Pisan Penyeimbang Pisan Yaudi Guntara Yaudi Guntara Yaudi Guntara Luz Destroy Anus Kairis Biasa loh Mau berapa Nggak benarkan persimanya Nah Kalau sekarang kan ada pelati baru Luz Mia Sebutannya kan kerasannya Luz Mia Luz Mia Nah Komentarnya Tiga pertandingan Tiga kali kemenangan Menurut Seorang Kasta gimana nih Lebih variatif sih Dibanding si Rene Apalagi pas kemarin lalang Terakhir lawan lalang Barito Malang menang 2-1 Pertama Itu kan pas lawan lal ya Pertama incas Rans Lawan Raffi Ahmad dan Nagita Terus pas nonton lawan malang tuh Lumayan karyaktif sih Transisi Di beberapa pertama kan Tiba-tiba Berubah Lumayan lah Lumayan angin segar lah Terus gitu pengalaman kan Di timnas Jadi emang Si Wismillah Ke asing Koga lah Di sepak bola Indonesia Dan masukin ke pairship Dan sekarang perfect loh dia ya Semoga aja nanti Semoga konsisten lah Ada pertanyaan terakhir lah Lain juga sih Bukan-bukan Tapi tentang warna Koyo itu identik dengan warna hitam Nah Tapi di mata Koyo Biru itu maknanya Warna biru Biru Itu ada biru tuh Oh biru tuh Biru mah bagus kalo buat mobil balap Ya Oh mobil balap Sesuatu yang cepat Sesuatu yang Oh Apa namanya? Ini mah satu-satu tanya ya Oke Sesuatu yang cepat ya om Birunya Pokoknya warna birunya selalu Ngepas kalo dipasang di Mobil balap Motor balap Oke oke Kontong balap Om Ya Warna biru Itu Baju gua kebanyakan Hitam sih Karena Kebanyakan baju dari Baju Koil Atau itu Hitam ya Tapi sebenernya gua sih suka warna biru Pasti itu? Iya Cuman Si Koil Belum Ini mah dulu Ngelewan Kebanyakan biru Oh iya? Kelana biru Kelana biru? Hahaha Oh iya gudu Finan Finan Cepat kata Dari Kau si Koil Kau si Got Ink Semuanya hitam ya Jadi hitam aja Tapi asalnya enak suka Ya enak suka Oke Jadi Kalo buat aku Biru Terang ya Terus Basnya Deldi Iya Oh Iya itu request Oh itu request Iya Dari awal Mau ini bas Pokoknya harus warna biru Jadi ini bikin Terang Terus kalo di lagu kan Di langit Yang biru Di atas Berarti si Si biru tuh Selalu di atas Menaungi kita Di langit yang serah Terus percaya diri Kamu Biru Biru Esensi biru Itu kan langit ya Laut Lapang Luas Jadi Biru kayak Dua Sesuatu yang Luas aja Sampai Lapang Ini maknanya berbeda semua Tapi tetap tujuannya satu Biru itu sesuatu yang baik Oke Oke Eh Dan yang pasti utama apa coba Biru tuh Persi Biru Persi Nah Sekarang juga Izan bakalan kasih hal yang biru buat Coil Ada Jersey original Persi baju Nah Aku buka langsung ya Belakangnya Tulisannya Noah Wah Jatah mainnya Coil Jatah Manga Kita secara resmi itu ya Berdiri aja Boleh 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 Tuh ada coilnya Wah Kece Boleh dipegang barang-barang Luar biasa Luar biasa Oke Nah Boleh toh Berarti ini jadi akhir kebersamaan kita ya Jangan lupa juga Gus beli T-shirt Persif X Coil Hanya di Persif Official Store Di Geraha Persif Di mana Kalau kamu ingin ketemu pemain Persif kandang Datang Ohmat 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 Doh Sering bertemu nanti ya Dan pastinya Wo Bo Toh tetap sehat Tetap dukung Persif Bandung dengan cara yang positif Sampai berjumpa lagi Tetap Sehat Selalu Bye Bye